Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya lagi membuat kue tradisional yang berbungkus daun pisang lagi Mau tau bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya Bahan-bahannya, singkong parut sebanyak 1200 gram Gula pasir sebanyak 150 gram atau bisa disesuaikan selera Setengah butir kelapa parut setengah tua 80 gram tepung tapioca atau setara 8 sendok makan 1 sendok makan garam Dan 1 sendok teh vanili bubuk Ini kita aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Sekarang akan saya bagi 2 sama rata Ini nggak saya timbang ya, tapi kira-kira aja Nah untuk satu bagiannya ini akan saya tambahkan 80 ml jus pandan Kemudian 2 sendok makan tepung tapioca Dan ini kita aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata Supaya tampilannya lebih cerah Saya tambahkan pewarna hijau dan coklat secukupnya Nah ini kita aduk kembali hingga tercampur rata Untuk penambahan warnanya Jika tidak suka boleh di skip ya Nah ini sudah Kemudian ini akan kita bungkus menggunakan daun pisang Sebelumnya daun pisangnya ini sudah saya bakar sebentar di atas kompor Kemudian kita aduk-aduk dulu Kemudian kita masukkan adonan yang warna hijau Lalu kita masukkan juga yang adonan warna putih Nah untuk cara membungkusnya Teman-teman bisa lihat aja di video ya Nah teman-teman bisa perhatikan aja Nah ini saya semarkan menggunakan tusuk gigi Kemudian ini akan saya rapikan menggunakan gunting Nah seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Setelah dibungkus semua Sekarang akan saya susun di dalam kukusan Sebelumnya untuk air kukusannya sudah saya panaskan hingga mendidih Kemudian kita kukus selama 25 menit Setelah 25 menit kuenya sudah matang Angkat Nah ini dia kue lemet singkong 2 rasanya sudah jadi Ini rasanya enak banget Dari bau pandannya menggugah selera Tampilannya juga menarik Untuk rasanya ini enak, lembut, dan kenyal Buatnya mudah, bahannya sederhana, hasilnya banyak Pokoknya teman-teman wajib cobain juga ya Oke segitu dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih